maaf ingin bertanya kembali ya silahkan jadi pada saat ingin melakukan print di konsol muncul apa namanya please update into the latest version of python and javascript itu kira-kira bagaimana solusinya bisa di update mas langsung javascriptnya online pakai yang terbaru kalau saya klik nanti dia muncul new tab tapi ada warning earlier version are not compatible itu kita update-nya lewat mana ya coba dilanjutkan dulu kalau dilanjutkan dulu mau gak dia didonor javascript apa boleh saya share screen supaya mungkin boleh di enable mas ardi hostnya tolong di enable ini dengan mas siapa ya iqbal pak mas iqbal ya oke sudah oke silahkan mas ini saya screen ya ya boleh jadi disini kan ada pilihan seperti ini ya karena gak mau di print ya kemudian saya klik python ini nanti dia muncul seperti ini nah saya melakukan update-nya lewat mana langsung di konsolnya mas konsolnya maksudnya pilih yang mana ini python link python atau javascript ini maksudnya ya coba kalau saya klik nih ya klik javascript yang keluar apa new tab nah itu kemudian saya pilih yang dicek dulu coba ikuti yang awal cek versinya dicek dulu kalau memang gak bisa langsung di update pakai terminal atau command prompt dari project foldernya tadi langsung masuk dari sini bisa ya ya coba dulu dari situ langsung itu dihapus dulu dihapus ini saya hapus ya semuanya aja mas oke saya jadi ini dihapus aja kemudian oke masukkan yang tadi perintah ini masukkan yang dari sini ya yang dari ini berarti ya print ini ya dari atas masukin import print version kemudian jangan lupa tanda kurung titik 2 eh bener ya di ujung di ujung buka tutup kurung version ini bener ya bener mas Arwi coba tolong dibimik saya sambil nyari dulu selalu saya oke baik coba di klik run importnya masih error ini dia gak membaca komen masih error ya sebentar mas Iqbal coba bisa diunduh di link di chat box itu ada link yang sudah ditautkan oleh Bapak Fatwa bisa di download dulu untuk pythonnya oke yang versi versi python 3 ya betul yang stable release ya kali iya stable release disesuaikan ya untuk windowsnya yang 64 bit atau yang 32 mungkin bisa di stop share screen dulu mas nanti kalau misalnya ada kendala lagi mungkin boleh di share lagi ini untuk instalasinya saya klik python xe ini aja kali ya iya betul kemudian muncul seperti ini komennya sudah ya sudah terinstal itu berarti ini sudah terinstal artinya ya iya coba di di apa di google earth engine coba di run lagi coba di run lagi oke baik terima kasih saya coba dulu boleh tanya ya boleh pak silahkan kalau di error message di console itu kita gak bisa navigate ya begitu kita klik errornya terus navigate ke script yang mana kita gak bisa mungkin pak fatwa bisa menanggapi pak pertanyaan dari pak iwan supaya tergantung ya tergantung kesalahannya sih pak iwan oh gitu ya iya jadi kalau misalnya kadang dia memberitahu di halaman berapa baris berapa gitu ya ada tapi kadang juga gak bisa navigate gak ada kan pak kalau di navigate gak ada kan gak ada aku klik gak ada ya lari ke tempatnya gitu oke 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 gak ada biasanya oke mas ardi kita bisa masuk ke sesi live dulu setelah menaksikan video konsolnya sudah bisa ya terima kasih oh iya sama-sama baik bapak ibu-ibu untuk sesi berikutnya mungkin kita buka sesi live presentation yang dibawakan oleh yang akan disajikan oleh bapak fatwa ramdhani selaku narasumber mungkin untuk apabila ada bapak ibu-ibu yang belum selesai untuk melihat materi youtube-nya dipausa aja dulu nanti setelah pemaparan dari materi oleh bapak fatwa mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi mungkin begitu ya bapak fatwa iya baik bapak ibu-ibu untuk waktu dan tempat akan saya berikan ke bapak fatwa silahkan bapak fatwa untuk mengisi sesi berikutnya ya terima kasih mas ardi bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat screen saya sudah terlihat belum sudah bang sudah pak baik terima kasih kita pelan-pelan ya bapak ibu ini kan pertama kali kita masuk ke konsol dan pengetahuan kita semua berbeda-beda begitu jadi saya berusaha sesederhana mungkin menjelaskannya jadi setelah kita login masuk ke platform google engine bapak ibu sudah membuat repository dan filenya belum sudah ya untuk memudahkan kita dalam bekerja kita coba buat repository dulu misalnya kita buat atas nama kita kita coba klik nanti di script nanti klik new buat repository tentukan folder nama nanti kita buat nama filenya apa misalnya siang ini malam ini kita belajar topik 2 informasi spektral kita beri nama itu misalnya boleh silahkan nanti setelah kita masuk ke sana baru kita masuk ke langkah selanjutnya sudah dibuat folder-foldernya ibu novi ya maaf pak enggak 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 bergerak ya itinya ppd-nya ini enggak bergerak enggak saya enggak bisa ngikuti dari awal ini oh iya saya ikuti saya pelan-pelan aja ibu lihat slide saya yang membuat repository folder dan file kelihatan slide membuat geometri membuat geometri dan import data siap masian oh masih di situ di back aja iya saya sudah back sudah sudah kembali belum belum bapak belum kok bisa saya stop dulu ya saya stop lagi saya stop saya share lagi muncul oke pak ya ya nanti di pojok kiri klik dulu di script nanti ada warna merah new klik lagi di sana nanti muncul ada tiga pilihan sebentar sebentar bagaimana ya maaf boleh tanya boleh maaf untuk ini untuk menampilkan google yang ada scriptnya ini bagaimana ya saya itu cuma ada gambar terus sebelah kanannya itu apa ini ya waduh dilihat di chat pak ada url mas ardi coba dibilih yang di saya baik bapak untuk url google earthnya bapak sudah copy dan pastikan di browser pak di ya ini earthengine.google.com ini ya betul pak di klik nah ini kan ada data set fa key timelapse case study platform blog sama sign up betul betul bapak sudah punya accountnya pak sudah daftar sudah oh sudah ya kalau sudah bapak ke platform kan ada menu platform platform ya terus muncul jendela overview code editor lalu klik code editor pak oh yang code editor ya betul pak oh sebentar nanti ya ini berarti oh iya berarti harus code editor ya oh iya terima kasih ya baik saya lanjutkan bagaimana bu novi nama ibu nama ibu biasanya terus itu continue aja iya sudah diberi nama continue aja langsung ini aja selesai kok gak bisa ya kok gak bisa kok gak bisa gak bisa continue continue nya gak sesuai seperti di gambar saya ini create new create ya iya 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 ketik bu namanya bu topik 2 boleh atau mdvi boleh boleh bu apa aja latihan 1 boleh create oke sudah selesai kok masih kok balik lagi kok oke kok kembali lagi ya iya sudah kembali kan bu ya coba di cek bu di owner di bawah itu ada nama sudah ada belum foldernya repository nya disini bu bagaimana yang lain bapak ibu sudah bisa membuat file kalau sudah harus file ya new file new file masukkan di kita bebas ya pak bebas 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 pak maksudnya tuh misalnya kayak dari Jakarta 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 akan memudahkan betul betul yang memudahkan kita saja sebagai pangguna oke kok gak bisa ya ini apa belum bisa 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 apa-apa bu pelan-pelan aja enggak enggak kok sudah saya create terus kemudian keluar repository create error begitu coba ibu refresh aja halaman code engine nya di refresh F5 F5 aja bu tekan tombol F5 sudah refresh dia kalau folder untuk apa ya folder itu memisah-misahkan pak proyeknya oh oke jadi repository nya di bawah repository kita bisa bikin folder baru folder baru bisa oke persis seperti di komputer pak betul cuman pengertian repository berarti repository artinya bisa di share nanti pak oh asli oke oke iya jadi kalau nanti kemarin kita diselesaikan itu kita nanti bisa share nggak bisa ya nggak bisa bu oke bu coba mas Ardi diberikan akses untuk bisa share screen nya siap pak siap silahkan mu Novi untuk di share screen nya biar kita pandu bisa kita pandu itu tampilan antara repository sama folder di script nya sama aja ya sama aja terus tahunnya bedanya ya nggak masalah ya itu nggak masalah di namanya tadi kan kenapa ada bisa di share sama nggak nggak apa nggak di share kira-kira gitu silahkan Ibu Novi untuk share screen nya lagi Ibu coba di klik new nih Ibu repository ya klik di klik nah itu diberi nama Bu apa web training oh jangan pakai spasi boleh pakai strip oke sudah Ibu sudah selesai muncul di pojok kiri sudah muncul user Novi latihan 1 siap sekarang kita buat langsung buat file nya boleh Ibu di latihan 1 new file oke beri nama Bu bebas Bu namanya apa saja NDVI kan Jakarta apa bebas oke Bu deskripsi biarkan kosong nggak apa-apa oke klik Bu di tanda panah itu user drop down menu nah itu di klik silahkan Bu di klik nah sudah muncul klik NDVI nya Bu iya seperti itu sudah siap sudah ready kita Bu ruang kerjanya sudah siap oke yang lain juga Bapak Ibu sudah siap ya sudah ready kita lanjut oke kita lanjut Bapak Ibu sekarang belum belum Pak belum saya tadi datangnya terlambat oh gitu monggo 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 Bu Siti monggo sama sekali oke kami tuntun pelan-pelan pelan-pelan Bu Siti monggo mas Ardine dituntun lagi untuk login sampai masuk ke code editor iya ini ya share dulu ya baik Ibu Siti ya iya oh iya baik Ibu Siti sudah akses ke link Google Earth yang diberikan di chatbox ibu sudah diklik di browsernya bentar bentar saya share screen ya di chatbox ini saya saya kirim link untuk Google Earth Engine ibu bisa diklik di nah ini linknya ibu bisa diklik iya di chatbox iya sudah diklik iya lalu ibu Siti sign up kan ada pilihannya di pojok kanan browser itu ada sign up ya mungkin boleh di share screen ibu yes share screen lupa saya share screen ini ada share screennya gimana ini lupa ini di menu zoomnya ini ibu ada yang tombol share screen sebelah chat gambar iya 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 terus lalu pilih ibu share screen ini iya betul ini iya betul ibu klik new repository ibu ibu nah lalu iya continue 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 ini user user tts udah cancel aja bu tts cancel kan tadi sudah buat ya belum belum sama di klik di klik new lagi new repository iya namanya gak boleh sama ibu ini kan sudah ada repository nya namanya coba kasih berbeda coba ibu namanya apa ya misalnya web training misalnya atau ndvi boleh iya create nah ini kan sudah ada statusnya ibu iya nah itu di klik new lagi ibu kita buat file di bawah repository nya file iya nah itu diberi nama filenya apa bu misalnya terkait ndvi di lokasi mana di jakarta atau misalnya di lokasi ibu juga boleh cuman kalau ingin disamakan dengan tutorial di jakarta dinamakan ndvi jakarta misalkan gitu bu iya oke nah ini di apa di expand bu di tanda panah yang kecil ini yang di samping user yang di bawah owner itu kan ada tanda panah kecil ada tanda panah kecil di expand coba bu biar tanda panahnya ke bawah ya di klik ini iya nah itu kan ada filenya itu ndvi jakarta iya nah itu di klik bu nah ibu sekarang lembar kerjanya sudah siap nih bu ini jadi untuk mengetahui lembar kerjanya yang aktif mana ibu bisa lihat ini di di atas ini yang biru ini samping get link ini kan ada ndvi jakarta nih bu nah ibu berarti bekerja di file yang namanya ndvi jakarta jadi apabila ibu memiliki banyak file nah untuk menandakan ibu bekerja di file mana dilihatnya di sebelah pojok ke kiri ini namanya sesuai gak sama yang ibu inginkan gitu ibu nah ibu langkah selanjutnya tinggal mengikuti lihat di tutorial di videonya harus step by stepnya apa saja nanti diketikan langsung di codingnya oke terima kasih mas Ardi bu Siti kita lanjut ya sudah siap semua sudah masuk ke code editornya ya ya kita lanjut nah pertama itu kita harus mendefinisikan input datanya bapak ibu input datanya kita harus definisikan dulu bu Siti bisa di stop dulu screennya atau mas Ardi bisa di tolong stop dulu atau kita pakai contoh punya bu Siti aja lah langsung iya iya langsung ya oke bu Siti nah kita kita masukkan dulu bu Siti di search place and data set itu di atas ada search place and data set coba diketikan lansat atau sentinel 2 boleh ini langsung langsung bu ketik aja disitu di atas search place and data set di atasnya di atasnya bu di atasnya saya gak apa-apa saya gak apa-apa pelan-pelan pelan-pelan saya bisa lihat oke saya stop siapa yang mau coba bu Novi mungkin Bu Novi aja Bu Novi ayo Bu Novi Bu Novi saya juga belajar ini loh ya iya sama-sama gak apa-apa gak apa-apa bu yang mana tadi gini ya sudah kelihatan Pak iya iya oke monggo Bu diketik lansat gue pake lansat atau sentinel kita sekarang pake sentinel cuma sentinel saja sentinel 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 nel nah itu udah muncul cukup Bu udah muncul di bawah itu ada places dan raster kita ke raster Bu ke raster sentinel 2 level 1C yang bawahnya oke klik import nanti di pojok kanan ada import nah klik import oke nah defaultnya kan namanya image collection ini kan masih panjang ya kalau kita bikin kode nanti ribet kita kesulitan kita ganti aja namanya Bu langsung ketik S2 yang ini ya langsung S2 ketik S2 S2 gini ya sudah enter dah siap tuh sudah siap Bu sekarang kita buat geometri di area penelitian kita coba Ibu ke peta United States itu nah geser Bu kemana ke Jakarta ya ke Jakarta boleh mana Jakarta atau ketik di atas langsung Jakarta langsung muncul di place ini disini ya boleh ketik Jakarta place nah itu Bu pilih Jakarta klik di place yang paling atas oke nah bagus Bu sekarang di place di peta itu ada tanda tangan Bu tanda tangan simbol tangan di atas cilegon itu Bu dekat cilegon pojok kiri ada simbol tangan nah itu buat geser-geser di sampingnya titik buat-buat titik buat-buat karis poligon ini untuk karis sekarang kita sekarang kita pilih yang buat kotak aja Bu biar gampang poligon ibu buat poligon di sekitar Jakarta bebas Bu Jakarta lokasi di pox itu bebas ya betul betul Bu ya di klik oke ganti S2 nya tadi gimana ya langsung Pak klik aja di image collection itu far ya far nya itu oke cukup dulu sampai disini di light nya gimana Pak bagaimana Pak kalau geometrinya poligonnya kebanyakan itu menghapusnya bagaimana nanti bisa diselek geometrinya oke sampai sini sudah dulu ya yang lain bapak ibu sudah sampai sini milih geometrinya nampilkan petanya setelah diganti S2 itu bagaimana supaya muncul daerah yang kita ini oke ketik aja Pak di atas itu ya di panel pencarian search di search itu ya ketikan nama tempatnya Jakarta oh nama tempatnya Jakarta nanti ada muncul place Jakarta di klik aja Pak oh iya tapi gak masuk pergi ke bawah ya oke sudah semua tidak Jakartanya tidak masuk masuk Jakarta tidak masuk ke bagaimana Pak tidak masuk ke kodenya ke kodenya oh iya memang tidak masuk kita yang ganti namanya Pak oh gitu jadi dia gak masuk dia hanya menampilkan lokasinya saja oke 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 kita lanjut sudah image-nya sudah siap sudah kita masukkan poligonya sudah siap nah sekarang kita mau buat geometri lain yaitu titik untuk menentukan center dari peta kita titik tengahnya kan daripada nebak-nebak kan susah nebak-nebak berapa koordinatnya kita buat geometri baru lanjut Bu Novi yang ini geometri di geometri dulu Bu yang geometri yang ada geometri di geometri satu poli geometri dalam kurung satu ah itu klik new layer new layer ah baru pilih titik titik yang ini ya terus kita arahkan ke kita ingin kemana nih fokusnya peta kita supaya nanti pada saat dipakai pusatnya di sana gitu visualisasinya kemana-mana di tengah aja Bu di tengah Jakarta situ Bu nomor dua ini ya bebas silahkan bebas oke ini dah muncul ya dah muncul ya Bu ya koordinatnya nanti ini koordinat ini kita pakai untuk dimasukkan di kodingan kita oke setelah poligon new layer ya biar gak numpuk dia sebenarnya gak apa-apa kita masukkan tapi nanti jadi satu kalau salah bisa dihapus bisa bisa dihapus pilih yang tangga tangan simbol tangan pilih hapus coba Bu Novi hapus semuanya geometrinya pilih geometrinya klik Bu geometrinya delete Bu langsung delete ini itu Bu ada tulisan delete itu ini langsung delete nah lagi Bu poligonya delete lagi yang dibuat begitu ya poligonya yang ini bisa delete lagi bukan bukan tanda tangan lagi Bu simbol simbol tangan baru klik di poligon Bu yang oranye ini yang besar delete Bu langsung oke sudah habis gak ada geometrinya sudah selesai selesai nah yang di atas ini jangan lupa kalau mau mulai lagi hapus Bu kalau mau mulai lagi ha coba apakah Ibu masih ingat gimana caranya hapus dulu Bu mau buat lagi hapus dulu Bu yang di import ini yang tiga entries nah itu kekiri kan nah itu ada simbol tempat sampah nah hapus Bu ya hapus lagi Bu ya sip buat ulang sekarang wow importnya namanya geometri geometri 1 eh geometri 2 gitu ya oke Pak begitu Pak itu bisa kita danti kita drag ya oke sip terus new layer oke new layer new layer saya mau ngasih point titiknya betul betul Bu sudah selesai oke itu bisa diganti namanya nanti kayak kita biarkan saja dulu bagaimana Bapak Ibu yang lain sudah sampai disini belum monggo Bu Siti apa Bu Siti mau kaktik langsung ayo Bu saya akan pelan-pelan monggo Bu jangan lupa disave Bu Siti ya betul Bu Novi juga disave langsung di atas disave itu disave nya dimana itu di atas Bu ada get link save run klik save oh ini ini ya klik aja save screen lagi sebentar share screen Bu Siti mau anu ya nyopak ya Bu saya tutup dulu ya ya Pak ya enggak Bu kalau susunannya apa polygon S2 poin gitu enggak apa-apa ya enggak apa-apa susunannya enggak masalah yang penting namanya harus konsisten bisa dirinem ya obyek 1 obyek 2 susunannya enggak masalah enggak masalah enggak masalah oke ini sudah kelihatan sudah bu Siti monggo Bu Siti kita buat import Bu Siti belum import ini kita import dulu datanya akan kita olah Bu bagaimana caranya masih ingat enggak 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 ingat itu Bu ah itu Bu di atas di atas ketik sentinel dulu Bu sentinel ya sentinel ini ya oke pilih yang raster Bu itu kan place tempat ya kita pilih data Bu raster ke bawah lagi masih pilih yang ini Bu nomor 2 level 1C import di pojok kanan itu ada tulisan import warna biru itu di klik Bu iya Alhamdulillah sekarang kita rename Bu ganti namanya image collection menjadi S2 saja rename sudah lah ya langsung itu sudah kesorot Bu image collection sudah kesorot sudah siap diganti namanya itu far di samping far itu Bu geser lagi ke kiri sedikit nah itu iya sudah ini sudah itu image collection kan sudah tersorot ibu ya sudah warna biru akhirnya sudah siap diganti namanya langsung ketik diganti nama diganti nama ini ya langsung aja Bu klik disitu langsung ketik langsung ketik image collection ini image collection iya iya kan kursornya disitu di image collection di klik image collection yang biru yang warna biru di samping far image collection biru apa purple ini ini ungu ya ungu itu ungu iya ini langsung S2 S2 hati-hati ya Bu ya huruf kecil sama huruf besar dia sensitive jadi kalau nanti ini huruf besar semua ya boleh tapi kalau nanti kita pakai huruf kecil kita harus konsisten huruf kecil terus oh gitu siap terus enter sudah enter oke lanjut Bu kita sekarang buat poligonnya area penelitian kita dimana yang akan kita meliti masih ingat caranya Bu Ziti ini ya nah ya siap ini ya yang kota ini ya ya silahkan Bu gambar dimana saja poligonnya sesuai dengan DR ya iya cukup iya oke sekarang kita buat geometri baru Bu new layer baru di geometri arahkan skursanya ke geometri geometri poli geometri dalam kurung setiap iya klik new layer iya ini ini new layer di bawah Bu ada plus new layer itu iya 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 pilih yang titik sekarang Bu yang ada simbol tangan ada simbol tangan itu Bu iya ada simbol titik pilih yang titik iya oke klik di tengah Bu dimana saja boleh ngasih apa koordinat iya supaya kita tahu nanti titik tengahnya itu dimana gitu supaya kita gak kesulitan menentukan titik tengahnya oke sudah Ibu Siti iya sudah iya ini ya koordinatnya jadi kalau ngasih koordinat apa berapa minimalnya atau ada batasannya misalnya gak usah Bu ini kan ceritanya kita hanya membuat titik tengah aja dari tampilan peta kita oh gitu cukup satu saja nanti tampilan petanya ya di tengah-tengah titik itu gitu maksudnya iya karena ini kan petanya sudah ter-gureference ya gak perlu gureference ya gak perlu ya gak perlu oke kita lanjut selanjutnya setelah kita import data menyiapkan geometri wilayah analisis sekarang bagaimana cara mencari data nah kemarin kita sudah diskusi tentang query analisis quality analisis sekarang kita mau cari data yang bebas awan di poligon itu gimana caranya oke ada yang tahu oke saya share di chat ya Bapak Ibu ini saya stop share ya 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 gak apa-apa Bu oke di ruang chat saya berikan contoh script untuk melakukan query ya mencari data citra satelit Sentinel 2 di dalam poligon tersebut yang paling bersih dari awan silahkan di copy dulu Bapak Ibu dimasukkan lagi ke code editornya di mana ya yang mulai far image itu ya mulai dia Pak ya boleh dari komentarnya juga boleh supaya bisa paham kita maksudnya jadi dalam code editor kita bisa memberikan komentar-komentar kalau kita gak paham menggunakan dua kali tanda miring tanda garis miring mana ini ya scriptnya mana belum di share di chatbox ya ada ada sudah di share di chatbox maaf maaf ini kok private maaf maaf everyone oke oke sudah Bapak Ibu silahkan diambil di copy misalnya ditempel ke code editor kita itu semuanya ya mulai varia varia image itu sampai bawah mulai dari mencari data boleh tanda garis miring 2 itu komen itu ya ya itu komen komentar kita sampai ke image titik 2 kita berikan komen-komen supaya kita paham oh ini maksudnya ini perintahnya dimasukkan ke eh Bu Nafi di share lagi boleh bentar ya sudah saya copy dimasukkan ke nah itu bu yang ada tanda huruf angka maaf angka 1 itu nah ini nah langsung disitu tempel disitu oke siap oke kita lihat dulu ya Bapak Ibu ada warna hijau disini warna hijau itu artinya komentar Bapak Ibu dia tidak akan membaca perintah itu karena kita sudah berikan 2 kali tanda garis miring ya kemudian ada warna hitam itu artinya variable Bapak Ibu kita akan membuat variable yang akan kita olah nantinya kemudian ada warna ungu purple disana warna ungu nah itu adalah skripnya perintah skripnya menjalankannya misalnya tolong filter data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian batasnya menggunakan sekian shortnya apa nanti tolong di print di konsolnya nah tadi kan kita sudah buat tuh perintahnya di atas geometrinya namanya geometri bukan Jakarta kan Bapak Ibu ya nah Bu Nafi sekarang ganti namanya jangan Jakarta karena kalau Jakarta nanti akan muncul di konsol di kanan itu Jakarta is not defined kita ganti sekarang Bu Nafi pakai geometri ya namanya yang ini ya geometri kan Bu itu ganti Jakarta ini diganti Jakarta klik lagi langsung di klik eh kecil-kecil semua kalau besar-besar semua boleh besar-kecil tasal konsisten Bu ini oke bentar-bentar ya sudah S2 sudah siap kan Bu ya tadi sudah kita ganti ya namanya S2 sudah coba perhatikan lagi skripnya Bapak Ibu far image sama dengan EE image dalam kurung S2 S2 apa tadi Bu Bu Nafi masih ingat? S2 tadi apa tadi image collection apa iya betul image collection ya di atas sudah ada bagus bawah lagi tanggalnya kita lihat oh kita mau cari tanggal dari tanggal berapa rentangnya tanggal 1 sampai ini 1 Januari sampai 2-3 itu contoh saja tergantung nanti penelitian kita membutuhkan data tanggal berapa filter bond itu artinya bonderinya dia hanya mencari data di dalam batasan poligon yang sudah kita buat shortnya cloud coverage assessment ini artinya apa data citra sentina S2 yang kutupan awalnya paling sedikit paling kecil first artinya ditampilkan yang paling optimum yang paling sedikit yang mana print nah itu nanti akan muncul di sebelah kanan console kita itu muncul nanti nama image yang akan bisa kita pakai yang sesuai dengan query yang sudah kita lakukan disini perintahnya coba sekarang di run jalan gak bu ini ya klik run kurang apa sabar bu jalan bu oke dibesarkan bu sabaran digeser sedikit di samping image itu ada tanda bisa kita besarkan ini window supaya namanya penuh ini kan masih 2554 titik-titik kita besarkan sedikit bu window di samping image tanda mana ada ada era S2 is not defined in ya ya berarti namanya bukan S2 di atas diberi nama dulu yang tadi di import sentinelnya apa S2 image collection sudah diberi nama diganti namanya sudah bu bisa di scroll ke atas bu scroll ke atas yang mana tengah tengah ya terus terus oke sudah hati-hati besar kecilnya oke ya ya oke lanjut Bu Nabi oke jalan lanjut yang ini 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 gimana nih terus digeser tadi kan ibu ada scroll-scroll tuh kan di samping scroll itu ada lagi nah itu geser ke kiri bu nah terus bu sampai selesai oke sekarang kita bisa lihat ada nama ini nama lengkap filenya ini bu koper nikos itu satelitnya sensornya S2 gitu bu ya tanggalnya kita dapatkan berarti yang paling bersih dari awan itu 24 Mei 2020 gitu ya yang ini ya iya sudah semua sampai ini 20 yang ini apanya file-nya bu nanti kita pakai file itu oh gitu data yang paling bersih dari awan jumlah band-nya beda ya 16 16 16 itu bisa dibuka di drop-down menu itu tanda panas samping image bisa dilihat ada band-nya saja ya 16 elemen elemen terus nah itu di band di klik lagi bu list 16 elemen 16 iya jadi dari terus karena disini ada QA juga dimasukkan sama dia kalau misalkan pada periode itu ada lebih dari satu scene itu kelihatannya dimana disitu di print-nya muncul juga di print-nya nanti ada banyak oh ada banyak modelnya kayak baris-baris gitu ya iya ada banyak nanti kalau misalnya ada banyak scene misalnya daerah penelitian kita ternyata scene-nya ada dua nanti kita buat poligon yang memang memenuhi scene tersebut nanti akan muncul kalau yang cloud coverage assessment tadi buat selain sentinel misalkan lansat bisa juga lihat lagi di developer engine-nya kalau memang sama ya properties-nya cloud assessment sama kalau beda ya kita ganti kita lihat dulu properties-nya ini properties-nya ada banyak ya terima kasih one office sudah dibuka saya 23 gak apa-apa ya 23 gimana 23 list-nya 23 kok 23 maksudnya gimana mungkin sentinel-nya ini yang mana yang bapak import yang 1C atau 2A mestinya sih yang 1C harusnya 16 ketambahan ketambahan ya gak apa-apa kita lanjut dulu levelnya 2A oh ya 2A kalau 2A itu berarti sudah level selanjutnya sudah ada ya sudah diproses lebih lanjut oke gak apa-apa karena beda level apa gitu-nya ya beda sudah diproses lebih lanjut ya oke Bu Novi lanjut coba saya Pak Bu Siti iya mau gue Bu Siti yuk Bu Novi gantian oke saya tutup share screen ini punya saya sudah kelihatan Pak belum belum Bu C sudah share screen share screen share ini sudah kelihatan ya ya bu ya ini tadi ini di copy di nomor 1 ini ya Pak ya oke bu langsung di copy ini sudah oke sudah Bu coba hiburan coba hiburan nanti akan muncul kesalahan disini ya apa kesalahannya Bu belum diganti S2 tadi itu sip wah Bu Novi sudah pinter alhamdulillah image image collection ini ya tadi yang bawah Bu yang poligon yang tipe ini bukan yang far geometri poligon part vertex ini ya ini ya ya langsung ganti Bu Jakarta hati-hati penamanya harus konsisten sudah iya sekarang klik run lagi Bu muncul sukses ya iya sudah Bapak Ibu aman sampai sini aman kita lanjut lanjut ya Bu Siti aja dulu ya Bu Siti sekarang copy lagi Bu scriptnya Bu yang dari file yang di share yang di dalam format CSV chatbox chatbox ada saya pak saya 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 kada lupa ya oke saya masukkan ke chatbox saja sampai menampilkan RGB-nya ya sampai tampil RGB-nya oke oke ibu silakan itu di copy semua sampai yang 24 Mei 2020 itu ya pak mohon maaf mohon maaf Bapak Fatwa intrupsi sedikit mengingatkan bahwa waktu tersisa 30 menit lagi untuk Bapak Ibu peserta silahkan dimaksimalkan waktu yang tersisa terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih oke lanjut langsung Bu Siti kita copy masukkan ke code editornya lagi Bu kunovi aja kunovi kunovi aja ya ya kunovi ayo titranya di sebelahnya ya ya sudah saya copy tadi terus dimasukkan ke bawah Bu baris ke 8 9 enter aja dulu nah itu oke klik disitu enter oke run Bu langsung run iya coba nanti saya jelaskan satu-satu oke sukses muncul alhamdulillah oke di scroll ke bawah Bu yang ini scriptnya ya scriptnya saya jelaskan nah oke jadi nama yang tadi sudah di print di kanan itu yang sudah kita copy itu merupakan hasil query kita hasil pemilihan kita kita masukkan scroll ke atas dibesarkan sedikit Bu code editor yang mana yang bawah Bu di bawah yang dekat kursor itu atas lagi Bu oh bawah lagi sedikit bawah sedikit atas sedikit oh oke tarik kelewatan iya tarik ke bawah Bu biar sekali yang besar oke dilebarkan lagi Bu ke kanan ya sip nah disini kan saya sudah berikan komentar-komentar memanggil data yang terpilih dari proses sebelumnya yaitu proses di atasnya kita dapat Bu ya sama kan namanya ya perhatikan image dalam kurung ini nama filenya sama ya dengan di console ya ya sama kemudian kombinasi RGB-nya nah ini bebas nih Bu printannya far RGB band-nya apa kombinasinya ya RGB minimum-minimumnya hati-hati ya kalau Sentinel 0-3.000 kalau lansat kita bisa setting di 15.000 sampai 16.000 atau 10.000 sampai 16.000 lebih besar dia kalau lansat nah ini bisa Ibu ganti-ganti band-nya ini kan kita pakai 12, 11, 4 ini bebas nanti silahkan bisa pakai yang mana saja yang paling mudah untuk mata kita memahami terakhir perintah yang terakhir itu menampilkan datanya adalah mat.addlayer itu ada 3 perintah di situ input input-nya apa nah ini yang di atas sudah kita buat tadi ya input image datanya itu koma RGB RGB itu apa visualisasi parameternya kemudian koma dalam tanda kutip ini namanya coba kita klik di layer Bu layer map satelit nah itu ada namanya ah itu juga bisa diganti Bu misalnya warna RGB studio Jakarta gitu ya oke sekarang langsung kita copy semua scriptnya Bapak Ibu langsung di run sampai selesai copy yang sudah punya yang sudah punya CSV nya CSV apa itu sudah di share belum scriptnya atau saya copy lagi ke chat boleh ini agak banyak Bu ya gak apa-apa coba aja dimana catnya saya lihat chatnya bentar Bu bentar ya sampai muncul NDVI ya Bapak Ibu ya silahkan Bu itu di copy chatnya gak kelihatan ya punya saya di klik dulu Bu di klik dulu chatnya Bu di bawah itu di samping share screen ini script terakhir untuk apa ya itu untuk menampilkan grafis plot untuk linear correlation oke kok gak 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 kok gak keluar ya di bawah di bawah di bawah di bawah masuk ke zoomnya dulu ini masih di browser ini saya stop dulu ya mana oh ini oh script terakhir tadi langsung menjalankan algoritma semuanya baik iya semuanya langsung muncul langsung muncul grafis di panel kanan ada hubungan antara band red dengan dia infrared ntbi 20 20 true kalian saya taruh dimana setelah saya copy paling bawah lagi Bu di scroll lagi ke bawah nomor 20 ya boleh atau di enter dulu boleh biar rapi biar ada space klik Bu ya enter iya langsung iya run run Bu di layer sekarang nambah ya Bu ya ada dua sekarang layer-nya layer-nya kok gak terlihat kan local image layer error in file jason oh oh di copy semua sampai habis ya oke scriptnya di copy semua sampai habis silahkan di copy sampai habis silahkan mohon maaf Bapak Fatwa ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Hafsah kalau mau menggambungkan gambar NDVI setiap tahunnya ada kode buat stack kalau bukan kita tidak pakai stack nanti kalau pakai stack nanti jadi penuh sekali jadi nanti kita gak panggil per image tapi kita panggil langsung per library-nya kalau disini kan contohnya adalah kita memanggil satu image pada tanggal 24 Mei 2020 nanti nanti kita ganti scriptnya kita panggil langsung satu library Sentinel 2 langsung jadi kita langsung bisa dapat 10 tahun 20 tahun di area kita baik Mungkin itu penjelasan dari Bapak Fatwa Bu Hafsah apakah ada pertanyaan atau sudah jelas Pak saya bisa share ya seperti punya Bu Novi Oke bentar Bu J Sudah Bu Batal barisnya sampai 152 idea ya share screen share ya jangan lupa di klik save Bapak Ibu ya sampai ya tersimpan ini bisa dipanggil ya belakangnya betul bisa dipanggil lagi kok hilang ya punya saya kalau tampilan image-nya nggak sesuai dengan bounding box-nya berarti tergantung dari request-an apa periode temporal-nya ya ya jadi bonding box itu hanya lokasi dimana kita akan memanggil data image yang nanti akan muncul adalah scene-nya satu scene utuh bukan dipotong berdasarkan bonding box tapi kalau kita mau outputnya sebesar geometri bisa kan nanti nanti di topik selanjutnya kita belajar itu ini ya Pak ya silahkan Bu Siti ini tadi yang apa namanya belum terlihat ini NDVI-nya oke dikopi dulu Bu Siti ini sudah saya yang kopian pertama itu tadi ya ini baru sampai ke visualisasi false color-nya sekarang kita masukkan visualisasi NDVI-nya oke di-chat Bu Siti bisa dilihat disitu ada script yang sudah saya share menentukan band membuat ekspresi matematik sederhana dan menampilkan NDVI-nya jadi Bapak-Ibu untuk membuat ekspresi kita bisa menggunakan berbagai macam equation formula perintahnya adalah input expression kita masukkan disitu ya ekspresinya formula seperti apa baru kita buat variabelnya near itu apa input select kita pilih band 8 red itu apa input select band 4 ini tergantung datanya juga jadi Bapak-Ibu kalau sudah kita pakai input expression kita bisa melakukan semua operasi matematis aljabar gimana Bu Siti sudah ya sebentar sebentar masih saya kopin hasilnya ada 5 layer ya terimu terimu lima leher bahaya gilip lima leher di ya oke Terima kasih. Sudah kelihatan, Mbak. Sudah muncul. Iya. Ya, di baris ke-18 sekarang, Mbak. Klik di baris ke-17, klik enter. Oke. Tempel di sini, Ibu. Iya. Klik run. Bismillah. Fadwa, maaf. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Hafsah. Iya, iya. Silahkan. Beliau menanyakan, berarti formula NDVI-nya dibuat function untuk kumpulan scene. Begitukah? Iya, nanti begitu. Input is not defined. Nah, inputnya, Ibu. Jadi, di atas. Kenapa ini, Pak? Nah, ada satu. Pada beberapa baris yang Ibu lupa. Apa kira-kira Bu Novi bisa menjelaskan? Ada yang terlewat kan? Mungkin belum dimasukkan, ya? Betul. Ada kopian yang di... Variable input belum kita buat, ya. Nah, di sini, Bu. Di atas itu, menentukan band. Kita buat variable inputnya. Ini. Ini, ya, Pak. Ya, saya kopikan dulu sebentar. Yang itu jangan diubah-ubah dulu scriptnya. Ini saya kopikan ke chat. Nah, memanggil data yang terpilih dari proses sebelumnya. Di baris ke-8, Ibu, kursornya diarahkan ke baris ke-8. Di depan, dua tanda miring. Membuat kombinasi, Ibu. Di-enter. Di depan, di depan. Kursornya di kedepankan. Baris ke-8 atau 9? 8. Ke-8, Bu. Ke-8. Ke-8 ini. Ya. Di ujung, Bu. Di depan, di garis tanda miring. Ini. Ah, itu. Jadi, enter, Bu. Enter dulu dua kali. Enter. Dua kali. Ya. Oke. Sekarang balik ke baris ke-8. Oke. Sekarang tempel di situ, Bu. Paste. Di chat, ya. Ada di chat. Ya, sudah saya kirim di chat tadi, Bu. Memanggil data yang terpilih dari proses sebelumnya. Mulai variable input ini, ya, Pak? Ya, boleh. Beri tanda komentarnya, boleh. Biar kita bisa tahu komentar ini. Apa ya? Fungsinya, perintahnya. Begitu. Memanggil data yang terpilih dari proses sebelumnya. Baris ke-8, ya. Ini. Ya. Ya. Sekarang di run lagi, Bu. Aman, ya, Bu. Busiti. Iya. Iya. Jadi, namanya kita dapat dari mana, Bu? Yang tadi. E-E image dalam kurung Kopernikus S2 garis miring. Nah, itu dapatnya dari sini, Bu. Dari sebelah kanan ini. Di konsol ini. Oke, sudah semua. Bapak-Ibu yang lain sudah mencoba sampai skrip terakhir, baris ke-100 berapa? Kalau yang terkait dengan indeks, itu kan kalau di kodenya itu kita selalu menampilkan nilai spektralnya minus 1 sampai positif 1 gitu ya. Dan, apakah selalu semua indeks seperti itu? Sepertinya ada beberapa indeks yang dia bukan minimum 1, maksimum 1, positif 1. Betul. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, ini juga menyesuaikan. Betul sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi, kita harus menyesuaikan nilai minimum dan maksimum yang harus kita tahu dulu. Bisa dilihat dari literatur atau dari penelitian sebelumnya. Indeks ini minimum maksimumnya biasanya berapa? Nanti kita bisa setting di kodingkan kita gitu. Kalau misalkan kita settingnya, tapi ada nilai yang di luar itu, misalkan kita setting setengah sampai negatif setengah sampai setengah. Tapi ada nilai yang di luar itu berarti nggak muncul ya? Betul sekali. Dicoba aja, Mas. Betul sekali. Nggak akan muncul. Oke, Bapak-Ibu. Lanjut, Bu Siti. Ini kalau menampilkan. Ini kan ada dua layar tadi ya? Iya, Bu. Iya. Terus, kalau menampilkan layar yang hijau tadi gimana? Itu, Bu. Diklik layer di atas. Nah, dicentang, Bu. Uncheck atau dicek? Nanti bisa muncul. Ini? Iya. Itu ada tanda centang. Nah, gitu. Gitu. Oke. Sekarang silakan di-copy dulu semua. Langsung di eksekusi, Miran. Nanti akan muncul. Dimana ngopinya? Oh, iya. Mas Andri. Mas Andri tolong di-share ke Bu Novi dan Bu Siti. Ini CSV filenya. Oke, baik, Pak. Saya share di chatbox ya. Apa link-nya aja? Link-nya aja ya. Sebentar. Yang sudah muncul sampai ke grafis, ada yang sudah? Mungkin Pak Adini, Bu. Ya. Itu tadi, Pak. Muncul tadi yang ada lima itu, kan? Ada lima layer itu. Terus di konsol sudah ada grafis. Oh, di konsolnya. Regresi linear. Di konsol? Ya, bisa di silakan. Oh, oke. Di paling bawah ya? Ya, di paling bawah. Bisa. Kalau saya, munculnya itu karena Sentinel diwadir. Rate-nya ada angka 0 sampai 4.000 dan 7.500. Mungkin bisa di-share. Mas Ardi bisa diberikan akses untuk nge-share screen. Biar peserta yang lain melihat hasil akhir. Boleh. Bapak, silakan di-share langsung, Pak. Sudah dibuka aksesnya. Pak Fatwa, terkait yang tadi ya. Minimum dan maksimum tadi. Berarti sebetulnya kita bisa bikin threshold ya. Misalkan kita sudah tahu nih, kita mau nge-check vegetasi sehat saja. Dan kita sudah tahu range-nya itu misalkan sekian sampai sekian. Kalau kita masukkan minimum, maksimum, sekian. Berarti kita harusnya sudah dapat yang kita mau ya. Istilahnya seperti query gitu. Nice. Benar-benar. Nice. Bisa dicoba. Langsung dicoba. Pak, ini nyimpennya gimana? Save, Bu. Di samping run itu ada. Antara get link dengan run ada save. Tombol save. Oh, gitu. RSS-nya sudah muncul belum? Sudah muncul. Mas Adi. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi, kita bisa langsung melakukan analisis sampai ke analisis kuantitatif. Hubungan regresi linear antar band. Ya, hubungan linear antar band. Ini bermanfaat sekali. Pakai script apa ini tadi ya? Sudah di-share tadi, Pak? Script-nya. Sudah, Pak. Sudah di-share script-nya. Ya. Ini variable J-nya apa ya, Mas? Ya. X-nya apa, Bu? Y-nya apa, Bu? Variable-nya. Nah, kita lihat ke atas. Mas Adi bisa scroll ke atas. Nah, di sini. Di nomor lo, Pak? Di atas, Mas. Lagi. Nah, ini. Oke. Yang ada variable X, variable Y. Ada komentarnya. Di bawah. Di link tadi. Di baris berapa? Di bawah tadi. 100 berapa tadi? Nah, tuh. Ini 117 ya? 117. Nah, betul, Pak. Betul. Apa ini berarti? Berarti hubungan antara band rate, dengan near infrared, Bu? Nggak dijelaskan di sini nih. Nggak ada kata-katanya. Iya. Ada, Bu, di atas. Oh, di atas. Di script-nya ada. Saya berikan komentar. Satu-satu. Nanti script-nya itu nanti kita masukkan di kolom yang ini ya. Yang tadi saya isi itu ya. Betul, Bu. Oh, perbagian-perbagian gitu. Iya. Sudah saya berikan komentar-komentarnya biar Bapak-Ibu bisa langsung evaluasi sendiri. Kelihatan nanti. Ini masnya wis. Kelihai ini. Oke. Sekarang langsung kita import, Mas Adi. Di pojok kanan grafis itu ada tanda panah. Di bawah. Kanan lagi, Mas. Kanan atas. Ada di bawah Jason. Jason paling bawah. Slope Jason. Nah, itu. Itu, Mas. Dikit lagi ke depan. Kiri, 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 kiri. Ah, itu. Klik. Klik itu, Mas. Ah, muncul. Kita bisa download datanya langsung. Kita download CSP supaya bisa kota modifikasi di Excel, Kak. Di mana. Jadi, visualisasinya lebih cantik lagi estetikannya. Tidak kaku seperti ini. Baik, demikian. Dari saya, Mas Ardih. Waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada yang ingin tanyakan. Mau tanya sedikit? Silahkan, silahkan. Tadi kan sudah selesai. Misalnya ini sudah selesai. Terus mau nyimpan. Setelah di-save. Terus kita mau keluarkan lagi. Misalnya kan sudah. Kita tutup. Kita buka kembali. Caranya apa yang dibuka dulu. Tutup dulu, Bu. Kalau di tutorialnya ditutup. Bukan, punyanya Pak Ilian Jai yang di-close misalnya. Ya. Di-close dulu, Mas Ardih. Di-close dulu aja. Browsernya, Mas. Browsernya di-close aja. Ndwe. Langsung di-close. Ndwe. Ini? Ya, di-close aja. Nah, sekarang masuk lagi, Mas. Code. Titik. Titik. Nah, itu sudah ada. Yang paling atas ya? Yang bawah, Mas. Kalau paling atas nanti masuk ke perusahaan. Yang... Lewat. Yang linknya. Ndwe. I not define. Apa nih? Ndwe. Nah, itu Mas. Code editor engine atas. Atas, atas. Ah, itu. Sudah. Oke. Kan muncul nih, Bu. Seperti ini, kan? Kosong. Di script kita ada. Ah, di sebelah kiri itu ada owner. Ndwe. Ya, klik di situ lagi. Muncul scriptnya. Oke. Klik di situ. Ndwe. Ndwe. Langsung di-run lagi. Sudah muncul lagi. Gitu. Tanpa memasukkan newscript-nya lagi. Gak perlu, kan sudah kita simpan, Bu. Iya, makanya. Langsung di-run. Gitu aja langsung keluar. Iya, langsung keluar. Coba, Pak. Coba. Ini lagi di-run, Pak. Tapi belum muncul. Foldernya empty. Itu folder, Mas. Yang file mana, Mas? File. File. Oh, new. New. File. Kita new dulu. Itu yang Ndwe, Mas. Itu file itu. Ini? Ndwe. Yang bawah, Subang. Oh, ini punya dua ya, berarti ya. Sudah bikin sendiri ini, seperti ya. Nah, itu. Udah. Oh. Oh, langsung muncul semua. Oh. Oke, oke, oke. Aduh. Jadi nggak kan. Terus kalau misalnya ini dibikin, misalnya ya, tugas akhir, bisa menampilkan di print itu ada gambar petanya? Bisa? Iya, bisa, Bu. Nanti bisa di-export, nanti di-print, bisa muncul gambar petanya. Internetnya nggak kuat. Oke, terima kasih, Mas. Lanjut. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu, sudah dicoba semua. Memang sangat menarik. Ini pertemuan pertama, kita perlahan-lahan dulu. Nanti makin ke sana, akan semakin banyak variannya nanti. Ada error message NDVI 2020 is not defined, berarti? Ah, iya. Berarti belum direfinisikan variabelnya, Pak. Oh, gitu. Lihat dulu, hati-hati dengan penamaan variabelnya. Menentukan band. Oke, menambahkan. Yusuf ini tanpa ngasih nama lagi ya, tadi sudah ya? Iya, kan sudah tadi, Bu. Iya. Alhamdulillah. 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 Jadi memang sangat nyaman ya, Bu, yang nggak perlu download data ya. Iya. Biasanya waktu habis buat download data. Bergiga-giga. Saya ingat penelitian saya itu sampai menghabiskan 4 terabyte itu data. Hanya untuk data. Itu, Pak Hendrata itu. Suka download data. Nah, sekarang kalau pakai App Engine, kita nggak perlu lagi download data. Alhamdulillah. Jadi hasilnya saja yang nanti kita bisa download, masukkan ke Google Drive kita. Saya kembalikan ke Mas Ardi, waktunya sudah lewat ini. Baik, kalau Mbak Fatwa. Iya. Sama, Mas. Bapak Fatwa dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah hadir di malam ini. Kebetulan, kalau boleh saya elaborasi pada pelatihannya malam ini. Kita dalam topik ekstraksi informasi spektral, kita yang pertama sudah mengetahui bagaimana cara membuat folder project di Google Earth Engine. Lalu, yang kedua, bagaimana cara membuat geometri. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan pencarian data dan mengimport datanya ke dalam GE. Lalu, yang keempat, kita bagaimana melakukan visualisasi komposit RGB di dalam GE. Lalu, yang berikutnya melakukan transformasi spektral. Yang keenam, melakukan analisis regresi linier, yang tadi pada sesi terakhir. Lalu, yang terakhir, mengunduh datanya ya. Nah, dari tujuh kegiatan topik yang sudah dibahas tadi, pasti banyak dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru menggunakan GE juga. Ada beberapa mungkin yang sudah familiar terhadap GE. Jadi, bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang belum familiar, tidak apa-apa. Karena di tutorial video YouTube yang sudah diberikan oleh Pak Fatwa dan juga tim dari Panitia Penyenggara, sudah memberikan link-nya yang bisa dipelajari oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Langkah-langkahnya itu sudah sangat step by step. Jadi, insya Allah, Bapak dan Ibu-Ibu dimudahkan dalam menjalankan skrip-skripnya. Dan nanti apabila ada pertanyaan lebih jauh, kita membuka grup chat WA. Di mana grup chat WA itu untuk kita bertanya-jawab. Nah, itu dibuka setelah sesi semua pelatihan sudah selesai selama tujuh hari ke depan. Nah, itu bisa dilakukan tanya-jawab di situ. Dan itu khusus terbatas bagi peserta yang mengambil program dua. Jadi, untuk teman-teman atau Bapak-Ibu-Ibu yang mengambil program dua bisa menanyakan langsung apabila ada kendala dalam mengimplementasikan skrip ataupun menjalankan tutorial yang ada di YouTube-nya. Jadi, sekian mungkin... Untuk link YouTube-nya sementara ini bisa ya, Mas? Oh, dibuka terus, Pak. Sampai selesai pelatihan nanti di hari terakhir. Kan ini masih ada enam sesi lagi. Nanti di hari terakhir itu H plus tujuh kemudian. Nah, itu baru nanti videonya akan di turn off. Jadi, masih ada... Oh, Pak Ujung itu kan sudah dikasih PR. Gimana kita bisa ingat kalau tidak di... Soalnya kita ini sudah ada umur, jadi sering lupa. Tidak YouTube yang barusan tadi, Pak Am. Oh, iya, iya. Itu masih dibuka, Pak. Masih bisa diakses. Jadi, nanti bersamaan nanti dengan berakhirnya masa konsultasi di grup WA, nanti juga YouTube-nya juga akan berakhir juga, Pak. Jadi, dipastikan... Karena ada PR-nya, ya? Iya. Itu dikasih tugas, sih, ya, So. Iya, betul. Oh, untuk tugas yang tadi pada saat absensi itu apa ya? Kebetulan itu dari Tim Panitia salah, apa namanya, salah membuat form-nya. Jadi, sebenarnya belum ada kuis untuk pertemuan topik dua. Pak, Pak, kalau kita ingin melanjutkan, ya, sampai pada regresi, itu programnya copy-paste di mana, ya? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Tadi link-nya, script-nya sudah saya copy-kan di chatbox. Dan juga sudah di-email-kan ke masing-masing peserta, Ibu. Oh, gitu. Jadi, tinggal diakses, copy, dan paste saja. Gitu. Dan juga di, apa, sambil dilihat di videonya, Bapak-Ibu, jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa ada penjelasan terkait dengan fungsi-fungsi dari script-nya. Gitu. Itu kalau bisa PPT-nya tadi itu aja di-email-kan juga. Baik, untuk PowerPoint nanti link-nya menyusul, Ibu, karena memang untuk PowerPoint diberikan setelah akhir sesi. Oh, ya. Itu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mungkin masih mengambil hanya satu topik, tapi ada minat untuk mengambil topik untuk besok hari, nah, itu bisa langsung daftar ke kontak person yang sudah ada di flyer. Jadi, paling lambat, besok pagi terakhir, masih bisa daftar untuk sesi berikutnya. Itu. Buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah masuk ke program 2, ya silahkan langsung bisa join di pelatihan untuk esok hari. Di jam yang sama, jam 7.30. Baik, itu aja Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, terima kasih sudah hadir di malam ini. Mas, sudah hadirnya, mas. Link absennya gimana hari ini? Tadi sudah dibagikan, belum sempat ke itu ya, Bu, ya? Belum sempat mengisi ya? Sebentar, saya share lagi ya. Saking sibuknya. Saking serunya ya, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Saking serunya, jadi nggak ngantuk ini, loh. Tampak malam, tambah melek. Baik, baik. Bentar, bentar. Saya cari untuk link-nya. Oke, untuk daftar hadir, silahkan diakses di URL yang saya share di chatbox ya, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Oke. Oke. Sudah ya? Ada ya, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu ya? Monggo, silahkan diisi. Untuk nama disesuaikan dengan nama yang waktu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu daftarkan ya. Karena ini untuk keperluan e-sertifikatnya nanti. Belum bisa diisi ya? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa. Nggak usah pati script, Bu. Jangan di Google engine, Bu. Kalau boleh minta tolong, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, boleh diaktifkan videonya, ingin difoto kegiatan gitu, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Jika tidak berkeberatan. Laptop saya, nggak ada kameranya ini, Mas. Oh, iya, nggak apa-apa. Yang ada boleh diaktifkan. Dia mengisi. Baik. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu.